Pemirsa, kasus pencurian motor yang terekam CCTV kembali terjadi. Kali ini, pencuri mengambil motor yang terparkir di depan kantor Bawaslu, Kota Lubuklinggau pada siang hari. Motor yang berhasil dibawa kabur pelaku, satu unit Honda Beat B3715COS milik staf Bawaslu. Pencurian motor kembali terjadi dan sempat terekam CCTV. Kali ini terjadi di kantor Bawaslu, Kota Lubuklinggau, di Jalan Junaidi, Kelurahan Waterfang, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1. Kasus pencurian ini terjadi pada Selasa 15 Februari 2022 sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Barat yang berhasil dibawa kabur pencuri, satu unit sepeda motor Honda Beat B3715COS milik Adi Prastio. Staf Bawaslu, Adi, mengatakan awalnya sepeda motor diparkirkan di bawah pohon karena sudah siang motor dipindahkan ke depan teras kantor Bawaslu karena sudah tidak ada lagi motor yang terparkir. Di dalam video rekaman CCTV kantor Bawaslu, terlihat pelaku ada dua orang yang mengendarai motor FU. Awalnya mereka masuk ke dalam kantor Bawaslu dan langsung memutar motor yang dikendarainya ke arah jalan. Kemudian pelaku yang membawa motor terlihat turun dan teman yang satunya mengambil alih motor yang mereka bawa. Setelah itu pelaku yang memakai topi berjalan menuju motor milik Staf Bawaslu. Setelah pelaku melihat kondisi aman, pelaku langsung merusak kunci sepeda motor dan kemudian membawa kabur sepeda motor milik Staf Bawaslu. Adi menambahkan jika kejadian ini sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Yolanda Monica Putri, Silampari TV melaporkan.